Terima kasih Black Story Di episode ke-6 Black Story hari ini Aku ingin membahas tentang penyakit yang pernah melanda dunia Dan yang untungnya sekarang sudah tidak ada penyakitnya Yaitu adalah smallpox Atau mungkin kita kenal sekarang adalah cacar Smallpox atau cacar Atau penyakit variola Adalah penyakit yang sangat menular Yang disebabkan oleh virus variola Karakteristik dari penyakit ini yaitu adalah munculnya lenting yang berada di sekejauh tubuh Lenting itu seperti bentuknya jerawat Seperti bentol-bentol gitu Yang dimana lenting itu isinya berupa nanah Mungkin dari tadi kalian sempat berpikir bahwa Ah cacar doang Cacar ini kayaknya biasa deh Cacar dan cacar air ini merupakan penyakit yang berbeda Kalau cacar air atau bahasa inggrisnya adalah chickenpox Ini disebabkan oleh virus varicera zoster Sedangkan penyakit smallpox atau cacar biasa Ini disebabkan oleh virus variola Yang dimana cacar biasa ini Jauh lebih mematikan Dibandingkan dengan cacar air Penyakit cacar sempat menjadi wabah yang berbahaya pada saat itu Dan pada saat itu juga Belum ada obatnya Fatality kasus cacar ini Bisa mencapai 30% Yang dimana kalau 30% ini berarti Jika ada 10 orang yang kena Maka 3 orang diantaranya Akan dipastikan meninggal dunia Pasien yang sembuh dan berhasil survive dari penyakit cacar ini Biasanya sekujur tubuhnya Akan tetap dipenuhi bekas cacar tersebut Dan itu tidak bisa hilang Alias permanen Dan hal yang paling mengerikan lainnya Cacar ini bisa menyebabkan kebutaan Gejala penyakit cacar Gejala cacar biasanya baru muncul sekitar 1-2 minggu Setelah pasien terinfeksi virus variola Pertama kita akan memasuki tahap awal Yaitu adalah gejala awal dimana pasien akan mengalami demam tinggi Jadi otot Terlelahan Sasak nafas Dan terkadang bisa menyebabkan muntah Namun setelah 2-3 hari Biasanya pasien keadaannya mulai membaik Dan biasanya kayak yaudah fine-fine aja Kayak gak kena penyakit apa-apa gitu Namun kurang lebih sekitar di hari keempat atau hari kelima Biasanya baru muncul bintik-bintik atau lenting-lenting yang tadi kusebutkan Dan itu perlahan muncul dari 1-2-3 dan akhirnya bisa meliputi seluruh tubuh Wow, ngeri banget bukan? Dimana lenting itu merupakan gejala umum yang disebabkan oleh virus variola Atau pasien yang terdampak virus cacar Jika lenting tersebut tumbuh di sekitaran area mata Maka kemungkinan besar Pasien tersebut akan mengalami kebutaan permanen Jika fasenya sudah semakin parah Maka kita akan masuk kepada fase cacar hemohajik Dimana cacar hemohajik ini nama lainnya adalah cacar darah Dimana darah lenting-lenting tadi itu disitu akan menimbulkan warna hitam Yang dimana darah itu akan tumbuh di bawah kulit Yang dimana akhirnya kulit tersebut akan berubah menjadi kehitaman Seperti penyakit black death atau plague Penularan cacar Yes, seperti kubilang di awal Virus ini sangat amat menular Penyebaran virus ini bisa melalui kontak langsung dengan pasien Seperti bersentuhan tangan Atau kita berbicara langsung dengan pasien Yang dimana penyebaran itu bisa melalui udara Dan juga dari barang-barang yang disentuh oleh pasien penderita cacar Namun bagi orang yang ketularan Ia tidak akan masuk langsung kepada gejala awal Membutuhkan kurang lebih sekitar 1-2 minggu Sebelum masuk kepada tahap gejala awal Atau aku sebut disini adalah tahap satunya ya Yang dimana penularan-penularan ini sangat mirip Dengan penyakit yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia Sejarah cacar Sebenernya sejarah cacar ini belum ada bukti otentik Kapan tepatnya cacar ini pertama kali ditemukan Namun manuskrip-manuskrip kuno seperti manuskrip India Tahun 1500 sebelum masehi Dan manuskrip Cina tahun 1122 sebelum masehi Disitu diceritakan bahwa cacar sudah ada dan memang sudah mewabah Namun beberapa spekulasi ada yang menyatakan Bahwa cacar ini disebarkan dari awalnya dari peradaban Mesir kuno Pada saat milenial 1 sebelum masehi Sejarah juga mencatat bahwa penyakit cacar ini Pernah menewaskan kurang lebih 400 ribu orang di Yunani Pada tahun 430 sebelum masehi Berarti virus ini sudah tua banget ya Dari sebelum masehi itu sudah ada Nah sekarang kita masuk kepada tahun masehi Yang dimana tahun yang sekarang ini masehi ya Pada tahun 735 sampai 737 Di Jepang pernah terjadi wabah cacar yang dimana itu menewaskan 1 per 3 penduduk Jepang pada saat itu Dan hal itu tertulis pada manuskrip Jepang Atau kalau di Jepang sebutnya bukan manuskrip Seperti kayak gulungan kuno gitu lah Kayak kertas gulungan gitu yang isinya itu Yang kertasnya itu bahannya dari kulit Dan isinya itu biasanya ditulis pakai tinta Secara historis penyakit ini bisa dibilang membawa kasus fatality yang bisa dibilang sangat parah Pada abad ke-18 di Eropa Total kurang lebih sekitar 400 ribu orang tiap tahunnya Meninggal karena virus cacar Dan di abad ke-20 Cacar diperkirakan telah menewaskan lebih dari 300 juta penduduk dunia Wow Gila besar banget kasus fatality sih Spekulasi juga muncul pada kepercayaan-kepercayaan zaman dulu Dimana kepercayaan Yoruba Yang pada saat itu ada di Afrika Bahwa mereka menyatakan bahwa ada salah satu dewa Sopona Yang memberikan pandemi yang memberikan epidemik cacar ini diturunkan kepada manusia Karena bisa dibilang manusia itu adalah sumber kejahatan Gak masuk akal Tapi yang memang manusia itu semuanya Pada dasarnya adalah jahat Mungkin loh ya Pemberantasan penyaki cacar Sebelum vaksin cacar ditemukan Teknik pertama untuk mengendalikan virus ini adalah dengan teknik variolasi Teknik variolasi ini adalah teknik dimana lenting cacar yang ada di pasien Itu ditempel atau di apa ya Kayak dicangkokkan kepada penderita yang belum pernah terkena cacar Namun teknik ini bisa menyebabkan fatalitas dan bisa menyebabkan epidemi Mungkin bisa dibilang teknik ini bisa dibilang gagal Karena teknik variolasi tersebut banyak mendapatkan kecaman dan kontroversi Akhirnya kita mengenal salah seorang yang bernama Edward Jenner Dimana ini bisa disebut sebagai bapak imunologi Kisahnya berawal pada saat Edward Jenner usia 13 tahun Dimana ia bertemu salah seorang peternak Yang sudah pernah terinfeksi cowpox Atau penyaki cacar sapi Dan ia mengklaim bahwa dirinya tidak akan pernah terkena penyaki cacar smallpox Ia pun berasumsi Bahwa jika virus ini menyerang spesimen atau tubuh yang kurang familiar Maka dipastikan virus ini jauh lebih tidak berbahaya Dan dari hal ini Edward pun akhirnya memikirkan bagaimana caranya cowpox atau cacar sapi Bisa menawan penyaki cacar Dan akhirnya di tahun 1796 Edward melakukan percobaan pertamanya Ia mengambil sampel dari orang yang tertular cacar sapi Ia pun langsung mengambil sampel itu Dan ia menyuntikan sampel itu kepada seorang yang bernama James Phillips Anak yang berusia 9 tahun yang terkena penyaki cacar Dari situ ia menyuntikan virus orang yang terkena cacar sapi tadi Ke pasien penderita cacar Dan dari situ akhirnya James Phillips pun perlahan-lahan melasakan demam Dan tubuhnya itu gak enak Tapi setelah kurang lebih sekitar 2-3 hari Atau kita asumsikan ya kita lebih dikit lah ya 4 hari lah Di situ James Phillips malah merasa tubuhnya semakin membaik Dan semakin sehat Namun Edward dari situ tak tinggal diam Ia pun terus menerus mencoba memasukkan virus variola Kepada tubuh James Phillips Anak usia 9 tahun ini Ia sudah memasukkan sampel virus variola ini Ke tubuh anak tadi sudah sekitar 3 kali Dan yang paling amazing adalah Tidak terjadi apa-apa Alias tubuhnya Fine-fine aja, set-set aja Nah dari situ ia pun terus menerus melakukan riset dan pengembangannya Yang pada akhirnya ia pun membuat sebuah buku yang berjudul On the Origin of the Vaccine Inoculation Yang diterbitkan pada tahun 1801 Dan dari sinilah Akhirnya vaksin pertama di dunia muncul dan dijadikan patent untuk tenaga kesehatan Atau dunia kesehatan sekarang Pertama berawal dari virus cacar Sering berkembangnya waktu dan berkat teknologi yang berkembang semakin pesat Akhirnya pada tahun 1980 WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia Menetapkan bahwa virus smallpox atau virus cacar Sudah tidak ada lagi Alias bisa dibilang virus ini sudah punah Kasus terakhir yang ditemukan yaitu adalah tahun 1977 Dan korban yang meninggal terakhir yaitu adalah tahun 1978 Yang bernama Janet Parker Cacar digunakan sebagai senjata biologis Menurut sumber, cacar juga tidak luput dari namanya konspirasi-konspirasi Sejarah pernah mencatat bahwa virus variola pernah dijadikan sebagai senjata biologis Hal ini tercatat pada saat pengepungan Fort Pitt Di Inggris pada tahun 1754-1763 Dimana perwira-perwira Inggris, jeneral-jeneral dan petinggi-petinggi lainnya Memerintahkan untuk menjadikan virus cacar ini sebagai senjata pemustah masal Atau senjata biologis Menurut sebuah teori, pada Journal of Australian Studies Inggris pernah menjadikan cacar ini sebagai senjata pemustah masal pada tahun 1789 Inggris menjadikan virus cacar ini sebagai senjata untuk memusnahkan penduduk asli Amerika di New South Wales Oke sekarang kita masuk pada era modern Perang Dunia Kedua Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, petinggi-petinggi saintis dari Amerika, Inggris, Jerman, Jepang Berusaha untuk mempelajari virus cacar ini sebagai senjata pemustah masal Namun usaha ini gagal Karena pada saat itu vaksin sudah beredar luas Jadi bisa dibilang cacar ini sudah tidak terlalu berbahaya karena vaksinnya itu sudah beredar luas Oke mungkin segitu aja informasi mengenai virus cacar smallpox Virus yang pernah ada di dunia sebelum akhirnya berhasil dimusnahkan Menurut kalian bagaimana? Cukup mengerikan bukan virus cacar ini? Semoga virus ini tidak terjadi lagi Dan semoga karena cerita ini WHO pun bisa menggunakan kinerjanya dan menggunakan kerja kerasnya Untuk memberantas virus covid-19 yang sekarang sedang beredar Amin Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk join Michael by pressing the subscribe button And remember don't forget to join Michael by pressing subscribe button And be a cult member I'm Dredian as your grand master of cult leader See you on your side